Kita perkenalkan di sana ada Sudiralun, Lili Herawati merupakan perempuan berasal dari desa Blangkandis, kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamim. Sejak 8 tahun terakhir ia bekerja di Malaysia, namun naas gajinya selama 8 tahun bekerja tidak ia peroleh. Bahkan dirinya mendapatkan perlakuan kasar dari majikan tempat ia bekerja. Dalam mewawancara Serambi On TV dengan judul Nasib Tragis Gadis Aceh di Malaysia, Hera atau nama panggilan Lili Herawati menceritakan awal mula dirinya berangkat ke Malaysia sampai mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Anggota DPR Aceh Fraksipan Asrijal Haasnawi sempat berderai air mata ketika mendengarkan pengakuan Hera mendapatkan perlakuan kasar. Asrijal mengatakan kisah tragis yang dialami gadis asal Aceh Tamim ini awalnya disampaikan oleh Ketua Sosialisasi Ummah Bansigom Aceh atau Suba Tengku Bukari Ibrahim melalui panggilan WhatsApp. Syederalun simak wawancara khusus Serambi On TV bersama Lili Herawati, Bukari Ibrahim, Haikal, Asrijal Haasnawi yang dipandu pemimpin redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin Emnur, Kamis 26 Mei 2022. Ini mungkin ada banyak rakyat Aceh mau dengar untuk diambil pengalaman Hera. Untuk diambil pengalaman, saya minta Hera ceritakan bagaimana Hera berangkat, bagaimana Hera sampai di sana, dan bagaimana pula Hera bisa balik, bisa bertemu dengan baik, mungkin Hera bisa ceritakan Hera. Tolong bantu ceritalah buat pengalaman orang. Assalamualaikum, jadi macam ni. Hera dulu nak datang kat Malaysia, Hera pergi dengan ejen. Habis tu Hera sampai Hera naik kapal daripada Puala Namur sampai ke Puala Penang. Penang, Penang. Sampai Penang, saya pergi kat rumah ejen lagi, ejen dekat Malaysia. So, daripada situ saya duduk dalam 3-4 hari, saya duduk kat situ, baru saya dibagi dengan majikan lah. Saya duduk, masa tu saya diambil dalam petang gitu lah, dengan majikan, dibawa balik. Habis tu saya duduk kat rumah majikan, sampai 8 tahun saya duduk kat situ. Habis tu, saya macam 2 tahun tu, saya punya majikan ok. Dalam 2 tahun tu, ok dalam 3 tahun tu, saya baru tahu, dia suka macam marah, pukul-pukul. Habis tu, balut saya cakap, dia suka macam, dia tak suka, saya ngelawan cakap dia. So, saya macam, saya nak call, saya nak cakap keluarga pun, saya tak dibagi. So, saya tak tahu. Hera masih ingat, kapan terakhir Hera menghubungi keluarga dengan telepon? Masa tu, dalam 3 bulan Hera duduk kat rumah tu. Cuma 3 bulan? Lepas daripada tu, tak ada. Lepas barang tu, tak ada lagi. Hera pernah dibayar gaji? Pernah dikasih uang gaji? Tak pernah. Sama sekali tak pernah. Hera ada minta? Hera masa tu ada, minta untuk 1 bulan untuk beli barang. Habis tu, dia kata, kalau nak beli barang, pergi dengan dia. Memang dia ada beli, bagi Hera barang, tapi dia tak cakap apa pun. Tak cakap apa pun. Berapa gaji Hera waktu itu dijanjikan di sana 1 bulan? 700. 700 ringgit. Dari tahun berapa tuan itu suka mukul Hera? Dalam, ini 2,000 berapa? 2,000 berapa? 2,000 berapa? 2,000 berapa? 2,000 berapa? 2,000 berapa? Setahun enggak? Setahun baru mukul atau? 2 tahun. 2 tahun. Setelah 2 tahun, dia baru-baru start mukul. 2 tahun ya. Ya, Hera, bagaimana bisa ketemu dengan Bang Haikal? Mungkin Hera bisa cerita sikit biar kawan-kawan tahu. Hera kenal dengan Bang Haikal daripada kakak. Kakak tu orang asli juga. Habis tu, saya ngadu dengan akak sebab saya punya kepala dengan punya mata tu mesti ada rasa sakit. So, saya datanglah ke rumah kakak. Saya larikan diri. Ya. Sebab tak ada majikan. So, saya larilah kat rumah kakak tu. Habis tu, kat rumah kakak tu, akak ada, saya cakap dengan akak, habis tu akak ada, bagitahu abang eh. Bagitahu abang Haikal. Habis tu, saya cakap dengan abang Haikal. Habis tu, abang Haikal pun minta gambar saya yang lembam-lembam tu. Habis tu, saya hanya boleh bagi dekat mata je lah. Yang dekat kepala tu, saya tak boleh lah. Tapi masa tu, memang mesti ada. Rasa sakit, bengkak itu mesti ada. Ya. Ya. Kakak yang kamu maksudkan itu, tetangga dari tempat kamu tinggal tu kan? Ya. Yang dekat-dekat kan? Artinya, tetangga, tetangga. Bukan kakak. Hera. Ya. Dia mukul dengan tangan atau ada pakai kayu kah atau ada pakai alat lain atau apa? Yang baru-baru tu, dia pukul Hera pakai macam cawan tu. Yang bengkak tu, dia pakai cawan. Masa tu, dia pegang cawan, cawan, apa nama ni? Plastik. Cawan plastik tu, dia mukul. Plastik. Hera, ada sempat beredar berita bahwasannya gigi Hera yang depan pun itu copot karena kena kukulan. Apa ya? Itu dah lama. Yang itu dah lama sangat dah. Hera dah. Yang pastinya kamu dipukul sampai batas gigi. Ada. Ada ya. Hera dikasih makan seperti biasa? Ada dibatasi makan? Dikasih. Hera dikasih makan, kasih tempat tidur, Hera dikasih. Kalau boleh tahu apa alasan majikan tidak mau, tidak memberikan akses Hera dengan keluarga? Untuk menghungi keluarga, apa alasan majikan yang majikan ada sampaikan ke Hera? Masa tu, Hera dia minta, Hera minta telepon Hera. Habis tu, majikan jawab, dia kata telepon Hera hilang. Tak tahu kat mana. Ya. Setiap Hera minta, pasti dia akan cakap macam tu. Itu lepas tiga bulan berarti handphone tak ada lagi? Tak ada. Tak ada. Ya, semalam kemarin kan kita sudah, Hera sudah berbicara dengan ibu, sudah berbicara dengan ayah juga di kampung. Bagaimana perasaan Hera sekarang? Sekarang perasaan happy boleh jumpa mama, jumpa ayah, jumpa kakak semua. Hera happy. Alhamdulillah. sebabkan bang Haikal, sebabkan bapak semua tolong Hera, Hera berkasih banyak-banyak sebab tolong Hera daripada awal sampai akhir insyaAllah. Hera doa lah banyak-banyak. Ya. Hera kalau boleh tahu apa harapan Hera sekarang? Setelah sekarang ada di kerutaan sudah bersama Abang Bukhari Haikal. Harapan Hera, Hera nak jumpa keluarga, Hera nak kumpul balik dengan keluarga Hera. terima kasih. Terima kasih.